Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua kembali lagi bersama saya di Deddy Hirienza tutorial baik saya belum lanjut yang belum subscribe bantu dulu channel ini dengan cara subscribe yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih baik langsung saja Hai pada sempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menginstall Hai eh Microsoft Office Manager ya Office Microsoft Photo Manager maksudnya ya Nah Microsoft Photo Manager ini digunakan untuk mengkompres foto Nah sedangkan kalau kita menginstall Office 2016 seperti di laptop saya saya pakai Wood 2016 atau Office 2016 Office Manager foto apa maksudnya Office Photo Manager tidak ada jadi kita harus menginstall Office Photo Manager agar mengkompres foto lebih mudah baik sebelum kita mendownload sebelum kita mendownload untuk master foto foto Office Manager ya kita lihat dulu Office kita kita pakai yang berapa bitnya kita buka saja salah satunya contoh di Microsoft Word kita untuk melihat bitnya ya yang kita pakai kita lihat kita lihat di akun sini ada ketik about word nah ini saya pakai yang Microsoft Word 2016 itu versi 64 bit nah baru kalau sudah dapat kita cari saja di download di sini ya Office Photo Manager saya sudah dapat download di sini ya share point designer nah kalau sudah dapat kita langsung saja menginstallnya kita langsung install ya tunggu beberapa saat nah ingat ya kalau kita mendownload yang versi 32 bit sedangkan Office kita menggunakan yang 64 bit ya akan terjadi error maka kita perlu mendownload sesuai dengan versi maka kita perlu mendownload sesuai dengan versi Office yang kita pakai kita menggunakan yang berapa bit ya ya tidak iya saja nah ini ya nah ini ini yang ada Office Manager ini hanya Office 2010 ke bawah sedangkan Office 2013 ke atas tidak ada nah makanya kita akan menambah Office Mininya eh foto managernya Office Photo Manager ini kalau seperti ini kita klik continue kita install now ya tinggal kita tunggu proses penginstall dia tidak makan waktu lama karena kita hanya mengintal Office Photo Manager ya cepat install nah ini memakan waktu beberapa menit ya ini tinggal tunggu saja sampai dia proses installnya selesai nah kita membuktikan saja kalau kita mau apa namanya compress foto ini ada foto kita mau compress ini 1 MB mau kita kecilkan ini tidak ada di office manager ada open width nah biasanya ada disini kita akan nanti menambah office manager foto office manager disini sampai kita proses selesai gue ya selamat menikmati kalau sudah selesai kita close saja nah kita sudah install install kita akan coba melihat nah klik kanan kita akan lihat ada open office manager nah baru ada microsoft office manager 2010 tinggal kita klik saja baru kita compress ini langsung use document setting saja oke nah ini kan nah kalau tadi ini file ini 154 MB kita kecilkan menggunakan office manager tadi ini kita pilih edit kita pilih edit disini kita tinggal pilih compress saja mau kecil kita pakai dokumen saja boleh ya dia jadi 100 penerima KB sudah oke nah mau simpan langsung ini dia menghilangkan yang lama sebaiknya kita zip s saja zip s kita nama baru ok sini kita tutup down saja kita lihat ada yang baru mana tadi ini ini 1,5 sedangkan yang ini menjadi 93 KB mudah bukan cara menginstall foto manager ya ini cara menginstall microsoft office foto manager ya yang digunakan untuk mengopres foto demikian semoga bermanfaat jangan lupa yang belum subscribe bantu channel ini dengan subscribe yang sudah saya ucapkan terima kasih kembali lagi semoga bermanfaat akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati